Bukti Agung Wibowo, Bupati Pemalang, Jawa Tengah terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis 11 Agustus 2022. Bupati yang baru satu tahun menjabat itu ditangkap bersama 22 orang lainnya terkait dugaan suap dan pungutan tidak sah dalam pengadaan barang dan jasa serta jabatan. Bukti KPK melakukan serangkaian kegiatan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan beberapa pihak di Kemalang, Jawa Tengah dan juga Jakarta. Saat ini beberapa pihak yang ditangkap dimaksud telah berada di gedung merah putih KPK untuk dilakukan permintaan keterangan dan klarifikasi oleh tim penyeliti KPK dan Benar. Satu di antaranya adalah Bupati Pemalang, Jawa Tengah. Pasca OTT KPK terhadap Bupati Pemalang ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemui Wakil Bupati Pemalang Mansur Hidayat dan memerintahkan untuk mengambil alih roda pemerintahan sementara agar pelayanan publik tetap berjalan. Ya karena kemarin sudah ada berita dan kawan-kawan sudah memuat itu, saya langsung turun hari ini untuk komunikasi dengan kawan-kawan di Pemkap dengan Pak Wakil Bupati agar segera mengambil alih pemerintahan agar layanan masyarakat tetap berjalan dengan baik. Sudah saya pesankan tidak hanya kepada Pak Wakil Bupati dan seluruh jajaran, hentikan praktek buruk dan busuk. Sementara itu sejumlah ruangan di lingkungan Pemkap Pemalang di segel KPK, di antaranya ruang kepala dinas komunikasi dan informasi serta ruang bagian lelang elektronik. Pada kertas segel yang dilekatkan di pintu ruangan terdapat tulisan dalam pengawasan KPK.